Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jumpa lagi kita di Kick Andy Double Check Ini adalah program yang berbeda dengan Kick Andy biasa Karena di Kick Andy Double Check ini saya akan mengundang sosok, mengundang toko yang jadi perbincangan Di masyarakat Di acara inilah saya akan melakukan klarifikasi, verifikasi tentang isu-isu yang beredar di seputar tokoh ini Terima kasih sudah menonton! 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 teman bupati, gubernur, wali kota, pangdam, kapolda, you name it. Ada semua di situ. Dan kita bekerja satu tim. Ada tadi dari guru besar, apa namanya, Dewan Guru Besar Fakultas Ketokturan UI, ada dari UGM, ahli profesornya ada juga dari UNER. Ada lagi pakar-pakar lain, kita undang semua. Kita dengerin, saya telepon teman saya di Amerika, saya cek teman saya di Singapura, saya cek teman saya di Cina. Kenapa banyak sekali yang kita tidak tahu mengenai penyakit ini? Jadi orang menggampangkan aja, itu yang saya kadang-kadang sedih. Apalagi kalau ada tiba-tiba mempolitisasi. Nah ini nanti akan saya tanyakan, karena sejumlah politisi juga terkesan memanfaatkan situasi ini. Ya itu yang saya sedih. Tapi saya mau kembali ke urusan tudingan bahwa pemerintah gagal. Ketika mereka yang bersikeras mengatakan bahwa pemerintah sudah gagal, tidak usah terlalu banyak alasan gitu lah. Dan nama Anda kemudian yang muncul ke permukaan. Karena dianggap Anda bukan orang yang tepat. Mereka bilang, Luhut itu kan Menteri Maritim dan Investasi. Apa kapasitas dia untuk menjadi pemimpin, koordinator dalam PPKM ini? Ini kan masalah manajemen aja ya. Masalah bagaimana seorang yang bisa menyatukan semua ini dan melakukan pengintegrasian dan proses pengambilan keputusan. Ini adalah matter of leadership. Artinya nggak ada urusan dengan jabatan Anda. Sekarang saya pinter kok semua data saya ada di sini. Saya bisa hubungi ini, orang mungkin nggak terpikir, saya terpikir. Tapi alasan Presiden menuju Anda itu apa sebenarnya? Kalau itu pertanyaannya Bungandis, tanya Presiden aja. Tapi kan pasti Presiden kasih tahu alasannya. Pak Luhut, saya minta Anda karena, kan pasti ada penjelasan. Beliau atasan saya, tapi juga ya sahabat saya. Ianya beliau telepon, beritahu Pak Luhut, ini begini, 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 Pak Luhut pimpin ya. Ya sudah, baik Pak Presiden. Kalau itu perintah, saya laksanakan. Kalau ada yang kritik sana-sini, buat saya sih, saya ketawa-ketawa aja sih. Ya kadang-kadang saya jengkel juga, tapi ya kantor bilang, Bapak kok nggak marah-marah? Ngapain marah capek, habis energi kita marah-marah, nggak ngerti dia itu persoalannya gitu. Oke, jadi Anda sebenarnya banyak mendengar juga bahwa Anda dikritisi ya? Anda dibully bahkan ya? Banyak. Kalau yang suka Anu mungkin istri saya yang suka jengkel. Kok saya sih? Ya saya udah mau apa lagi, Ndi. Saya juga nggak ada. Saya pikir saya udah sampai pada puncak karir saya, saya hanya pengen ngabdi, ada legacy buat anak saya, contoh buat anak cucu saya, bahwa, eh, your father, your opung ini, have done something also to this country. Simple aja gitu loh. Kita kan kadang-kadang pikiran kita, semua pengen jadi presiden. Emang yang ngabdi harus jadi presiden aja, Ndi? Nanti akan saya tanyakan itu, karena banyak juga yang mengatakan bahwa Anda punya ambisi itu. Tapi, ini gara-gara istilah-istilah yang membingungkan ya, dari PSBB lah, terus kemudian PPKM, tapi kan intinya semua orang bilang ini lockdown ini, cuma pemerintah aja pakai istilah-istilah yang diperhalus. Nah, untuk itu bahkan banyak sekali nih, mungkin Anda tahu, ada meme, atau orang bilang meme, atau meme gitu ya, tentang perpanjangan dari PPKM. Nah, ini intermesur sedikit, coba kita lihat, pernah percaya kemudian merana. Ini ada orang-orang yang melihatnya dari perspektif lucu, tapi ada yang juga dengan perspektif yang udah frustrasi gitu. PPKM itu pas perlu kamu melas, pas punya kamu menghindar. Nah, ini perspektif yang positif, yang lucu-lucu ya. Sah-sah aja sih. Oke, pria pemberani, kesayangan mertua, dan seterusnya, dan seterusnya lah ya. Ada yang mungkin di tengah rasa jengkel juga, kemudian menerjemahkan istilah PPKM. Saya ingin mengklarifikasi tudingan-tudingan miring ya, karena ada salah satu pimpinan partai, yang kemudian mengungkapkan perasaan khawatir dia, bahwa karena pemerintah ini gagal menangani pandemi, maka negara kita akan menjadi negara gagal. Di, saya mau tanya dulu kepada beliau itu, tunjukkan saya negara yang sudah berhasil mengatasi ini. Itu aja, kan nggak ada. Amerika yang sebegitu hebat, saya hampir tiap hari dapat berita dari Amerika, karena ada teman saya dulu, waktu saya sekolah, saya minta dia update saya. What's going on in the US? Kemarin, saya di WhatsApp saya, itu di Los Angeles 2000% naik. Di Selatan Amerika, Missouri, Arkansas, segala macam itu, itu naik karena Delta Variant sampai kemarin 83%. Belanda yang sudah Perdana Menterinya sampai minta maaf, karena dia segera suruh membuka masker. Australia itu big demo di Sydney dan Melbourne. Jangan pernah lah dia merasa atau siapapun merasa bahwa dia paling tahu. Nggak ada. Oke, jadi kekhawatiran itu berlebihan lah menurut Anda. Menurut saya super berlebihan gitu. Bahwa kita kemudian akan jadi negara gagal. Aduh, negara gagal, dia merintah apa sih yang sudah dikerjain? Yang ngomong itu saya tahu lah siapa yang ngomong itu. Oke. Tapi yaudahlah. Anda tahu dan Anda menganggap itu ngomongan anak kecil gitu maksudnya? Ya, anak kecil lah itu. Tapi ketika orang bicara mengenai kekhawatiran kita jadi negara gagal, itu juga dikaitkan dengan kemampuan APBN kita untuk menopang semua beban ekonomi yang timbul akibat pandemi ini. Sejauh mana kekhawatiran itu nyata atau sekedar analisa dari orang-orang yang tanda kutip tidak memiliki angka-angka akurat? Dik, saya ini bukan ekonom, tapi saya pernah pedagang. Jadi saya pernah juga risk my money. Jadi saya ngerti dikalah dikit-dikit. Tunggu dulu, Anda bilang pernah itu artinya sekarang sudah tidak atau? Sekarang saya selama 7 tahun saya nggak berdagang. Karena saya harus tidak mau jadi conflict of interest. Baik, kembali ke APBN. Seberapa kuatnya APBN kita ini menanggung beban? Pertama, pengelolanya sangat prudent, sangat baik oleh Sri Mulyani. Itu kita harus akui. Bahwa ada aneh orang bilang kurang sini, siapa sih yang sempurna? Ya, satu. Yang kedua, hutang kita berapa sih, Dik? Kan baru 41 persen mungkin dari APDB kita. Itu kan masih rendah. Kedua, hutang kita itu apa aja sih? Kan pembangunan infrastruktur yang punya bisa return-nya. Bukan pembayaran hutang ini untuk FOIA-FOIA, untuk tadi Bansos, tidak juga itu semua. Banyakan di sini. Dan makanya saya bilang Presiden, Pak, kalau kita minjem 10 miliar dolar, let's say, atau 20 miliar dolar, semua proyek infrastruktur yang punya return, kan bagus. Misalnya tol Sumatera, Lampung sampai ke Aceh, dan memotong lagi dari Palembang sampai ke Bengkulu, dari Pakanbaru sampai ke Padang, dari Medan sampai ke Sibolga. Itu kan akan nimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Jadi kalau negara ini mau maju, itu sebenarnya dulu dalam pelajaran strategi militer, ada satu yang nimbul line of communication. Apa itu? Itu tadi jalur komunikasi ini. Kita buka itu. Sekarang lagi teknologi, pakai tadi satelit. Untuk tadi mengenai kemiskinan, seperti di Tiongkok, mereka menggunakan AI untuk tadi membantu pengentasan kemiskinan. Soal hutang ini juga sering dikritisi ya. Selalu orang-orang, tokoh-tokoh yang kritis itu selalu mengatakan bahwa ini negara sudah collab saja. Nanti dengan hutang yang dibuat oleh pemerintahan sekarang, yang menanggung itu anak cucu cicit sampai berapa turunan yang akan tersiksa dengan beban hutang yang terlalu berat. Itu disayangat tidak benar. Makanya saya tanya, eh mana kalian datang di ke saya? Kita duduk baik-baik. Anda bisa lihat seperti sekarang ini, semua penggunaan itu kita buat transparan. Kita hitung dengan benar. Kita eksekusi dengan benar. Ada yang bocor di sana-sini, kita lihat. Misalnya apa? Misalnya pengadaan tanah, pembebasan tanah. Kita kirim tim untuk ngecek. Jadi kalau dibilang ya menjadi hutang turunan, saya sangat-sangat setuju. Kalau kita lihat, sampai hari ini ya, masih banyak tokoh masyarakat. Ini orang-orang yang berpendidikan ya. Kemudian tokoh-tokoh agama. Kemudian ada pejabat-pejabat daerah yang menolak vaksin. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengajak serta siapapun lingkungan yang bisa dia perintahkan atau dia ajak untuk menolak vaksin. Bagaimana sikap pemerintah terhadap orang-orang seperti ini ya? Ya sebenarnya kalau saya bilang, saya bahasannya kan selalu vulgar. Kalau mengajak orang mati juga gitu loh. Kenapa? Karena dari tadi saya di mobil tadi, orang yang dapat ini saya supaya jangan salah ya. Ini laporan mengenai apa namanya, saya ambil sampel di Jakarta aja ya. Dari 5,1 juta orang yang sudah divaksin, itu ada 51 orang terperinci meninggal atau 0,01 persen. Dan itu orang yang sudah vaksin. Tapi yang tidak vaksin, itu tingkat kematiannya hampir 97 persen. Apalagi kalau dia comorbid, diabetes, hipertensi, dan jantung. Jadi sudah dibuktikan, tadi juga sore ini laporan dari Gubernur Jatim, Gubernur Jateng. Apa yang dilaporkan? Ya mereka laporan bahwa semua yang meninggal itu pada umumnya, persentagenya itu adalah orang yang belum divaksin. Jadi vaksin ini, akhirnya kami usulkan, kami putuskan, semua kartu ada harus kartu vaksin. Karena kalau dia kena COVID, itu dia tingkat kesemuanya lebih cepat. Nah memang ada pertanyaan, efeksi daripada vaksin ini dengan delta varian turun, yes. Tapi masih tetap menjadi benteng yang paling baik. Misalnya Pfizer, itu sampai 60 persen dia turun. Kalau dibilang bahwa diajak jangan mau divaksin, yang saya pertama minta, yang ngomong itu jangan divaksin. Supaya dia nanti, ya saya tidak membahayakan orang. Dia membahayakan banyak orang. Sangat bahaya. Anda tadi berkali-kali minta maaf bahwa memang cara Anda berkomunikasi seperti itu. Artinya kalau Anda bilang, ayo sini menghadap aku, itu bukan berarti menantang. Tapi gaya komunikasi semacam ini kemudian oleh sebagian orang dianggap tidak pantas. Ini gaya orba. Bahkan Pak SBY ini minta maaf, bilang bahwa jangan mentang-mentang berkuasa, terus Anda, karena disebutkan nama Anda loh ya, Anda main ancam-mengancam. Pertama saya mau cek dulu, Anda punya darah tinggi atau tidak? Oh saya normal nih, sampai hari ini saya treadmill tiap hari. Anda temperamental ini dari mana asalnya? Tidak temperamental, yang gayanya orang Batak gitu. Oke. Jadi ketika Anda dianggap menggunakan ancaman dalam pernyataan-pernyataan Anda, dan dianggap bilang jangan mentang-mentang Anda sedang berkuasa, bagaimana Anda menanggapi? Saya gak ada merasa yang aneh itu. Silahkan aja, dia ngomong begitu gak ada urusan saya. Saya pikir anak buah saya yang keliling tiap hari itu senang-senang aja kok. Apa ada mereka tunya apa anak buahnya, care sama anak buahnya yang sakit atau pengilihan. Kan gak juga. Mungkin lebih jauh saya, bukan saya mau bilang saya lebih hebat. Saya care sama orang banyak. Saya punya foundation yang saya sudah buat sejak 20 tahun yang lalu. Sebelum saya jadi apa-apa. Sampai hari ini saya buat itu. Saya keras, itu betul. Saya keras terhadap pendirian saya. Tapi omong-omong ya, banyak juga yang bertanya-tanya, Pak SBI itu kan junior Anda ya, di Akademi Militer. Ya, betul. Kalau bicara etika itu bagaimana? Junior mengkritisi senior? Ya, dia kan mantan presiden, kita hormat gitu lah. Jadi pada dasarnya Anda tidak keberatan juga dengan pernyataan itu? Saya tidak ada keberatan, saya bilang sama Pak Bambang ya oke-oke aja lah hak beliau lah. Tapi semua hanya titip saja pada pemimpin-pemimpin yang sudah selesai eranya. Lebih bagus seperti Pak Habibie lah. Semua ya duduk manis, ya datang sekali mengkritik. Tidak perlulah kita merasa bahwa yang berkuasa sekarang ini di bawah kita. Ya mungkin aja ya Bapak A, Bapak B itu lebih pintar. Tapi sekarang yang berkuasa ini ya sudah. Tunggu dulu, ini Anda terkesan menyerang balik ini. Anda sedang menyindir. Saya tidak menyerang. Saya hanya menyampaikan ini posisinya. Tidak ada mentang-mentang. Saya dari dulu, mereka tahu ke ONT ini itu dari dulu saya begini. Mungkin Anda juga tahu, Anda sering dibully di media sosial, bahkan di dalam pembicara-pembicaraan di WhatsApp group gitu ya, bahwa Anda ini adalah menteri semua urusan. Terus kemudian Anda juga ini seperti sebuah produk teh, Anda disebutkan, apapun masalahnya, Luhut solusinya. Nah ini enggak tahu, ini membuat Anda bangga, tersinggung, atau Anda merasa dilecehkan, disindir, saya enggak tahu. Tapi jangan dijawab, karena kita rehat sinak. Ikuti terus, kick and di double check. Pak Luhut itu dipercaya oleh Presiden, karena antara mereka ini saling ngutang budi. Ya, saya enggak tahu siapa yang hutang budi pada siapa. Pak Luhut, saya yang tidak tahu, apakah Anda tahu atau tidak tahu, bahwa di luar sana Anda disebut sebagai menteri seluruh urusan, atau semua urusan. Ya, saya dengar juga teman-teman, atau malah istri saya, atau anak saya juga cerita gitu loh. Tapi sebenarnya kadang-kadang orang tidak paham. Saya kan menteri koordinator, dalam bidang maritim dan investasi. Ada tujuh kementerian di bawah saya. Itu satu. Yang kedua, dalam proses penyelesaian masalah itu, selama ini yang menjadi masalah kita. Berpuluh-puluh tahun menurut saya. Apa itu? Kita tidak bekerja secara terintegrasi. Kalau saya misalnya seperti PUPR di bawah saya kan, itu kan jalan tol. Apakah menyelesaikan jalan tol ini hanya cukup dengan menteri PUPR? Kan tidak. Pasti ada terlibat ATR. ATR kan tidak di bawah saya. Ya, saya kan harus undang. Karena pasti melibatkan Pemda. Ya kan saya undang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dengan begitu, penyelesaiannya tuntas. Makanya hampir, maaf ini, bukan saya benar-benar, hampir semua masalah itu di tempat saya itu bisa kita tuntasin. Karena semua terintegrasi. Nah, orang yang tidak paham, dia pikir loh, kok Luhutin ngatur ini semua? Saya enggak, saya enggak pernah ngatur. Itu Anda anggap sebagai pujian atau ejekan? Apa saja, saya juga enggak uspungsi juga nih. Biarin aja lah. Seperti yang angin berlalu, enggak terlalu saya pikirin. Yang penting buat saya, sebenarnya saya bisa deliver enggak? Karena buat saya kepuasan. Sebenarnya adalah kalau proyek itu jalan. Bisa memberikan lapangan kerja banyak orang. Bisa membuat bangsa ini lebih bagus. Itu satisfaction buat saya. Jadi kenapa sampai orang kemudian mengistilahkan seorang Luhut atau biasa disebut LBP ini adalah Menteri Semua Urusan dan apapun masalahnya, Luhut solusinya. Karena kita lihat kepercayaan yang menurut sebagian orang yang mengkritisi pemerintah dan Anda berlebihan kepercayaan Presiden kepada Anda. Anda setiap kali ada kementerian atau menteri yang tidak bisa menjalankan tugasnya, Anda yang ditunjuk. Jadi Anda ini dalam catatan semua orang ini pernah jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Anda pernah jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Anda pernah menjadi Menteri Perhubungan. Ini semua Anda menggantikan Menteri-Menteri itu ketika mereka tidak bisa menjalankan tugas. Dan di luar itu Anda pernah Kepala Staff Presiden. Terlalu banyak ini kepercayaan Presiden terutama. Ini ada yang bilang bukan karena kemampuannya Luhut, tapi karena kedekatan. Nah bagaimana Anda melihat ini? Ya gimana ya, karena kalau saya, saya maaf mungkin saya keliru ya. Tapi saya pikir itu masalah, saya nggak tahu lah ya, susah ngomong ya. Waktu saya dengan Pak Beni dulu. Beni Murdani. Iya, saya waktu Pak Beni Murdani, saya pangkat Leland Kolonel. Saya belajar dari Pak Beni banyak. Apa yang Anda pelajari? Saya belajar satu kesetiaan, loyalty. Dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan tuntas. Saya belajar dari dia. Dan itu Pak Beni mungkin amatin. Sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Pak Beni yang kadang-kadang melampauin tugas saya sebagai seorang Leland Kolonel. Sampai satu titik pernah komandan saya itu marah sama saya. Marah bilang, kamu ini bypass-bypass saya aja. Ini kamu langsung kepada bintang 4, saya lihat dan kolonel kejauh itu. Lalu saya bilang, Pak mohon maaf. Pak, saya tidak pernah menghadap. Saya dipanggil. Lalu saya hanya memang mikir benar juga komandan saya ini. Nggak salah. Akhirnya saya menghadap sama Pak Beni satu ketika. Pas dipanggil, saya berdua. Saya duduk. Saya bilang, Pak, kalau boleh usul. Apa? Kalau boleh Bapak jangan perintah saya langsunglah. Melalui jalur aja gitu. Tapi kan beliau ini pengennya tuh senyap-senyap gitulah. Terus dia sambil landu meja gini-gini. Dia bilang, eh Luhut. Kamu tahu? Bintang 4 itu. Beranya dengan Leland Kolonel. Siap tahu. Sudah laksanakan. Dan itu yang terjadi sekarang ya. Bukan karena Anda mau minta-minta. Saya tidak pernah ngapain. Saya minta-minta kerjaan. Saya juga tidak pernah. Presiden perintahkan yang saya laksanakan. Dan sebaik-baik yang saya bisa buat. Yang terakhir ini. Muncul meme. Atau orang bilang meme lah meme. Itu ya. Tentang susunan kabinet. Ya. Di dalam susunan kabinet. Saya tidak tahu Anda sudah lihat atau belum. Tapi ini beredar luas. Jadi ini semacam. Bisa saja olok-olok. Tapi di satu sisi ini menunjukkan betapa Anda adalah super menteri. Ya. Bahkan ada bilang ini perdana menteri Luhut itu. Bukan menko. Tapi perdana menteri. Dia bisa ikut campur semua urusan. Nah yang ada adalah. Gambar tentang susunan kabinet. Dimana dari Presiden, Wapres. Sampai menteri-menteri. Wajah Anda semua ini. Anda pernah lihat enggak ini? Belum. Saya baru lihat ini. Selamat menikmati lah ini ya. Jadi seluruh isi kabinet itu Anda ini lihat. Saya baru lihat ini sih. Nah ini kalau Anda lihat begini. Anda tersinggung atau tersanjung? Ya tersanjung tidak pasti. Tersinggung enggak juga. Tapi Anda enggak marah kalau lihat begini-begini? Ya sudah lah itu hak orang zaman sekarang kan suka-sukanya aja lah. Tapi kan Anda tentara. Masa enggak marah? Ya udah mungkin. Kalau dulu saya muda mungkin saya marah. Sekarang sih. Sudah opung. Ya diketawain aja lah. Oke jadi Anda tidak marah lah ya. Tapi menurut Anda etis enggak yang begini-begini? Karena banyak orang memperdebatkan ketika presiden dibilang presiden itu king of lift service misalnya. Anda termasuk orang yang agak emosional di situ. Ya saya melihat ya. Saya kan punya komandan banyak ya. Dari mulai saya katakanlah komandan kompi. Jadi saya tipe-tipe komandan itu saya melihat banyak. Saya tidak. Enggak ada urusan saya yang mengangkat-angkat presiden. Tapi saya mau aja bilang kepada masyarakat luas. Apa sih tokoh seorang pemimpin itu? Supaya karena anak muda saya beritahu. Kata kunci di tentara itu ada 11 ajas kepemimpinan. Tapi satu aja menurut saya kunci itu. Ketauladanan. Di akademi militer itu ada yang disebut tanggap tanggung teringginas. Ya tanggap tanggung teringginas. Artinya? Artinya kecerdasan, tadi mental kamu, pribadimu, dan fisikmu. Tiga itu. Ujungnya itu ketauladanan. Jadi kalau harus bisa bermain di situ. Nah saya lihat itu presiden Jokowi punya. Dia punya itu. Orang bilang mungkin karena dia, beliau datang dari Solo, tiba-tiba ada yang cemburu. Mungkin yes. Tapi kalau lihat tadi dalam tiga ini, beliau tuh masukin semua itu. Saya mau anu mendebat sama orang lain. Ada tadi seorang profesor saya bilang, apa presiden sampai pergi kemana, ke bawah, untuk lihat gini. Bagi-bagi sembako, lebih jaga kesehatan. Saya bilang itu profesor yang gak pernah tahu ada pelajaran kepemimpinan. Itulah pemimpin yang benar. Dia satu, once in a while, you have to go to the ground. Have a look what's happened on the ground. Tadi aja beliau telepon saya pagi. Bilang, Pak Luhut, itu ternyata di apotek obat gak ada gitu. Terus saya kirim orang, kasih apa namanya, resep ke berapa apotek, juga gak ada gitu. Can you imagine? Kita langsung cek semua. Rupanya, karena ada paket obat yang dua juta itu, vitamin apa terserap ke paket ini. Paket ini kan kita berikan pada orang-orang yang tidak mampu dan yang sakit. Secara gratis. Ya, secara gratis. Ya, rupanya kimia-firmang gak terlambat. Tadi langsung kita, kalau presiden gak pergi mungkin kita gak heboh gitu tadi. Akan terbiar lama itu. Artinya, apa yang dilakukan presiden turun ke bawah itu, Anda lihat sesuatu yang benar, keteladanan, dan sekaligus untuk menunjukkan perhatian pada masyarakat. Dan sekaligus ngecek, bahwa laporan-laporan itu apakah benar sebagaimana adanya atau tidak. Kita beruntung, Andi. Tapi kita melihatnya kan dari perspektif presiden, kok ngurusin yang remeh-teme begitu. Kan harusnya sesuatu yang lebih besar, lebih grand gitu loh. Hey, this is not remeh loh. Ini jadi global. Bayangkan jauh kalau gak diingatkan, itu masih berapa lama itu, apotek kosong. Itu yang reportnya. The big thing, it's not from small thing. Oke. Ini saya tetap ingin mengklarifikasi karena pandangan orang terhadap Anda yang negatif ya. Ya boleh, itu gak apa-apalah. Iya. Pak Luhut itu dipercaya oleh presiden, karena antara mereka ini saling hutang budi. Saya gak tahu, siapa yang hutang budi pada siapa. Anda merasa pernah berhutang budi pada Pak Jokowi? Tidak ada kami hutang budi satu sama lain, Pak. Kami ya kenal dari awal. Dan saya dari awal lihat beliau ini, seorang yang sederhana, yang ya saya pikir boleh juga nih. Bukan saya yang hanya menilai, tapi teman-teman saya yang waktu itu kami sama berusaha, jenderal-jenderal juga dari angkatan saya yang melihat kami ngomong-ngomong. Ini Pak Jokowi ini boleh juga nih, patent juga nih gitu. Jadi kita melihat itu. Karena apa? Ya kita lihat kesederhanannya, kami juga ke Solo, kami lihat di Solo. Waktu itu bagaimana beliau sederhanannya. Anda pertama kali ketemu Pak Jokowi kapan itu? Oh, saya udah gak ingat tahunnya. Pak Jokowi sebagai apa waktu itu? Waktu dia mau wali kota atau baru wali kota itu kira-kira. Jadi saya pikir dari situ kami teman-teman itu lihat. Bahwa, oh, Bapak ini hebat juga gitu. Kalau kita lihat apa yang terjadi di luar pandemi COVID, salah satu isu yang juga muncul ke permukaan, dan ini selalu menjadi, apa ya, ibaratnya menjadi isu yang selalu dilempar, adalah soal tenaga kerja asing, terutama dari China. Ada yang mengatakan bahwa Indonesia sudah dijajah oleh China. Kemudian tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu jumlahnya sudah jutaan dari China. Ini yang selalu diingkari oleh pemerintah. Kemudian ada yang bahkan, dan ini harus anda jawab ini, bahkan yakin bahwa tenaga kerja asing dari China ini sebenarnya bukan tenaga kerja yang profesional, tapi mereka adalah tentara-tentara yang disusupkan dan untuk kemudian mengambil alih Indonesia. Nah, jangan ketawa, ini serius ini. Karena di luar orang punya keyakinan yang tinggi soal ini. Dan anda harus nanti jawabnya serius juga ini. Tidak ada satu negara maju, I'm serious ya, itu yang mau negara berkembang itu jadi negara maju. Kalau ada orang bilang ini sudah jutaan, jadi angka resminya ada enggak? Ya, saya kira kalau anda keliru angka kerja 30 ribu ya, saya angkanya kurang lupa. Itu kalau tenaga kerja China saya enggak tahu berapa belas ribu ya, yang ada di Indonesia. Tapi kalau ada orang bilang jutaan itu? Saya makanya undang, dia pengen undang orang itu data ke saya, baik-baik nanti saya ajak, lihat nanti tunjukin saya di mana itu. Karena itu kan pembohongan luar biasa. Jadi gini, ya Andi ya, kalau saya mau bilang sama anda sebagai teman, mimpi saya itu, dulu, setelah masuk inilah, sebenarnya waktu saya memperindak jamannya Gus Dur, saya sudah mimpi, pengen ada lihat hilirisasi. Tapi enggak kesampean, karena saya waktu itu hanya satu tahun empat bulan atau berapa jadi menteri, terus tidak lagi. Nah, tapi begitu dengan masuk Pak Jokowi, kebetulan ada teman saya juga bikin industri, dengan China. Saya lihat, loh ini hilirisasi. Itu langsung saya dukung. Apa yang maksud anda dengan hilirisasi? Mungkin penonton banyak rumah. Tadi barang-barang raw material kita, seperti nickel itu, jangan kita ekspor raw material lagi. Kita biar bisa turunannya ke bawah, bisa nanti iron steel, Ada nilai tambahnya. Sampai nilai tambahnya, sampai nanti kepada lithium battery. Dan bisa kita recycling, sehingga kita gunakan lagi dalam itu. Nah, dalam perjalanan itu, saya lihat, mana sih negara yang bisa kita ajak. Saya shopping around, hanya Tiongkok yang bisa. Dan ternyata teknologi saya pergi sana, teknologi mereka sudah bagus. Sangat hebat sudah. Dan saya tanya lagi, kalian mau gak teknologi transfer ke kita? Dia bilang mau. Kamu mau gak bikin research center Indonesia? Mau. Kamu mau gak bikin pendidikan tadi dekat Anumu, politeknik untuk mendidik orang Indonesia? Mau. Karena ini juga bukan teknologi yang sederhana, cukup tinggi juga, dan mereka sudah maju. Mungkin kami Indonesia ini beruntung, pas teknologi mereka sudah naik itu, kita datang. Dan mereka pas butuh. Sehingga apa yang terjadi sekarang, dia ada tujuh mungkin sekarang ini ada ya, tujuh integrated industry di Indonesia Timur, yang membuat ekonomi Indonesia Timur itu jadi naik. Yang dulu, 70 persen ekonomi Indonesia itu hanya di Jawa, Sumatera. 30 persen di Indonesia Timur. Sekarang, dari tiga Indonesia ekonominya yang surplus, itu semua di Indonesia Timur. Morwali mungkin 7 persen, mungkin WDB di Halmahera itu mungkin berapa, belas persen. Kenapa? Karena industri tadi. Itu satu. Jadi jenis investasi apa aja itu sebenarnya? Itu semua tadi dari nikel, mereka mau membuat tadi sampai pada litium baterai. Kita integrasikan. Nah, dalam proses pembuatan itu, ada yang namanya satu H-PAL. H-PAL ini adalah material yang dibutuhkan untuk membuat litium baterai kelas tinggi yang disebut MNC811. Itu yang akan nanti kita produksi pada tahun 2023 atau 2024. Dan ini yang pertama terjadi di H-PAL itu, dan itu di Pulau Obi di Indonesia Timur. Saya ajak juga, saya tawarin kepada UI, UGM, ITB, untuk mereka melihat model pembangunan ini. Karena ini pembelajaran buat anak-anak muda kita. Sehingga apa? That's my dream again ya. Saya pengen ada leapfrog dalam bidang industri dari situ. Nah, dia investasi sekian puluh miliar dolar, dia bawa mungkin 10 persen, 15 persen tenaga kerja dari dia untuk membuat ini. Itu yang dihebohkan oleh orang-orang. Nah, itu dihebohkan orang. Tapi ada yang bilang bahwa itu sebenarnya tenaga kerja yang tidak ahli-ahli amat bisa dikerjakan oleh orang Indonesia. Siapa bilang? Saya baru dari sana sudah 4 minggu yang lalu. Waktu meresmikan pertama shipment H-PAL dari Pulau Obi. Itu sekarang saya lihat yang di room kontrolnya itu masih ya mungkin 3 Melayu, 7 dari Tiongkok. Atau 6, begitu kira-kira lah. 7, 3, 7. Ini tahun pertama mereka produksi. Tapi kalau di Morowali, yang sudah 5 tahun mereka, itu sekarang tinggal 1 orang Tiongkoknya, 10 orang Indonesia. Jadi, beranur dia. Dididik dia terus jalan. Tapi yang lebih dari itu, sebenarnya saya mau lithium battery ini, teknologi researchnya itu ada di sini. Karena saya sampai pada kesimpulan, Di. Tidak ada satu negara maju. I'm serious ya. Itu yang mau negara berkembang itu jadi negara maju. Ya, gak ada. Jadi tolong anak-anak muda tuh lihat. Gak ada. Saya ini sekarang sudah senior gini. Gak ada. Saya can give you my assurance. Artinya kita harus berjuang. Kita harus fight. Untuk diri kita sendiri. Bahwa saya harus mengalah sedikit sini-sini. Tapi kungfu saya juga. Saya pokoknya bisa leapfrog. Once we up here. Kalau tidak, tidak akan pernah kita bisa mengejar ketiga lain. Kita akan jadi budak daripada, maaf saya kasar-kasar, budak daripada negara-negara maju. Anda sudah menjelaskan dengan sederhana ya, tadi kenapa sampai kemudian investasi China masuk di sini, kemudian diikuti oleh tenaga kerja ahli, yang diperdebatkan juga oleh orang-orang se-ahli apa itu, sehingga kita tidak bisa mengisi lowongan keahlian mereka itu. Dan kemudian soal jumlah Anda juga sudah jelaskan. Tapi bagi yang mengkritisi kebijakan untuk masuknya investasi dari China ini, mereka selalu mempersoalkan negara komunis. Sehingga isu PKI, Jokowi-PKI, kemudian Jokowi pro-komunis, itu menjadi lebih kuat lagi gara-gara masuknya investasi China. Nah, bagaimana Anda melihat pertentangan antara nilai investasi, kebutuhan Indonesia tadi, sampai kemudian soal kedekatan Presiden Jokowi dengan negara komunis? Itu Andi Noya tahu nggak berapa dia investasi di Abu Dhabi? China? China. Oke. Dan berapa jumlah orang China di Abu Dhabi? Dan berapa jumlah orang China di Saudi Arabia? Dan berapa investasi di Saudi Arabia? Itu, apa, apa, minyaknya, apa namanya, Saudi Arabia, mereka masuk berapa puluh miliar dolar? Kalau itu yang mau dipersoalkan. Justru saya, kita melihat mana sih negara yang paling, kalau kita aja investasi nggak banyak macam-macamnya, cuma China. Kalau kita datang ke Amerika, maaf, ini saya cerita-cerita, saya sekolah di Amerika banyak. Pertanyaannya, kamu sudah begini belum? Anu, kamu bisa begini nggak? Kamu begini nggak? Kita lihat persaratannya aja, udah capek, belum apa-apa, nanti udah selesai, oke, thank you, selesai. Tapi kita pergi dengan mereka, kita yang bikin syarat, saya maunya B2B, ya, supaya tadi kita punya utang negara jangan banyak, tadi menjawab yang nggak salah lagi. Yang kedua, saya mau teknologi transfer, boleh? B2B, boleh? Saya mau, saya bilang tadi, jumlah pegawai kalian itu secara bertahap harus turun, boleh, tapi konstruksian kami boleh lebih banyak ya, karena kami yang ngerti, deal. Saya bilang, kau harus didirikan sekolah, supaya nanti orang-orang Indonesia nanti itu bisa menjadi pemimpin di situ. Dan itu semua mereka iya. Jadi, mesti gimana nih? Akhirnya apa yang terjadi hari ini? China kasih anti-dumping ke kita. Kita dipenalti sama mereka, karena kos kita lebih rendah. Artinya apa? Ya, memang ternyata Indonesia itu bisa efisien sekali. Jadi, kalau mau dibilang manfaat yang sudah dirasakan apa? Sangat banyak. Dari investasi China di Indonesia ini. Ekspor kita tahun lalu, itu menolong ekonomi kita 10 miliar dolar iron steel, nomor tiga. Tahun ini itu akan 20 miliar dolar, around 20 billion dollars. Itu tahun nanti 2024, itu total dari semua mereka investasi itu, akan sekitar mungkin 35 to 35 billion dollars. Kalau lithium battery mungkin tahun 2025 sudah 50 miliar dolar. Jadi, karena account deficit itu tidak menjadi isu lagi buat kita. Lalu, kepertanyaan yang tadi saya ingin tanyakan, dan ingin mendengarkan jawaban Anda, tentang kecurigaan bahwa yang masuk ini bukan tenaga kerja profesional, tapi yang dari China ini adalah tentara, karena rambutnya cepat. Itu kan banyak video-video yang beredar di media sosial. Oh ini dia, antre cepat, gak diperiksa, masuk diam-diam, malam, tengah malam, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana Anda menjawab isu seperti ini? Gini, saya ini pernah waktu letnan, di tim-tim itu tahun 1977 lah ya, itu tentara TNI itu sampai hampir 50 ribu di sana. Dengan jumlah penduduk timur itu hanya kira-kira ya, 600 ribu. Pernah kita bisa menguasai? Gak pernah. Artinya apa ini penjelasannya? Saya tidak percaya kalau orang mau menjajah Indonesia, negara kepulauan seperti ini. Yang saya percayanya dua. Satu, dia bisa menjajah secara ekonomi, kedua, dia bisa menjajah secara teknologi. Itu sebabnya, saya mau teknologi transfer. Itu sebabnya, saya mau hilirisasi. Dan itu Presiden sama pikirannya. Presiden bilang, Pak Luhut saya setuju itu. Kalau gak, kapan kita mau maju? Kapan kita mau jadi menikmati nilai tambah kita? Sekarang ini Eropa membawa kita ke WTO. Karena apa? Dia maunya barang raw material kita ini harus diproses di sana. Saya bilang, eh you guys, kapan kami mau mengatasi masalah kemiskinan kami? Kalau kami tidak punya nilai tambah ini? Nah, setelah ini saya ingin tanya hal yang sifatnya lebih pribadi ke belakang. Karena di beberapa kesempatan saya mendengar sendiri, Anda mengatakan, aku ini dulu juga hidupnya susah. Jadi Anda dengan nada kelihatannya marah juga, yang terhadap orang-orang yang menuduh Anda, bahwa Anda ini enak aja, sudah senang, hidupnya sudah seperti ini, dan seterusnya. Tidak merasakan penderitaan rakyat. Nah, nanti Anda jelaskan, Anda ini lahir dari keluarga yang seperti apa, nilai-nilai apa yang diwarisi oleh keluarga Anda, orang tua Anda. Tapi kita rehat, ikuti terus, kick and the double check. Saya balik dari Amerika, saya lapor Pak Beni, Pak Beni sudah Menteri Pertahanan. Saya bilang, Pak, kenapa? Hubungan Bapak saya dengar dengan Pak Harto, jadi tidak bagus. Pak Luhut, ada waktu di mana saya lihat Anda kelihatannya, kelihatannya marah ketika ada orang yang bilang, bahwa Anda tidak bisa merasakan, tidak bisa berempati, pada penderitaan rakyat. Kemudian Anda bilang, jangan salah, aku dulu juga orang susah. Nah, tunggu dulu, Anda ini lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua pekerjaannya apa? Ibu saya itu enggak tamat SD. Hah? Ya. Jadi yang melahirkan saya itu, melahirkan kami lima ya bersaudara, itu enggak tamat SD. SR waktu itu. Sekolah rakyat. Ya. Ayah saya itu seorang supir. Supir? Ya, busibual-buali. Dulu TNI, tapi kemudian rasionalisasi pangkat dari letnan, dia jadi Peltu, dia enggak mau. Dia keluar. Jadi sebenarnya, ya itulah misteri of life. Adik saya PhD juga, dari Good School juga, Kartini, ada juga Doris sekolah dari UI juga, Ruth dari TB juga, Timbo. Karena saya selalu bilang, ibu saya, ya kamu harus belajar bekerja dengan baik. Dan kamu harus selalu luhut ingat, kamu bisa berbuat baik, orang yang buat baik saja. Itu saya pikir nilai-nilai, yang saya teruskan juga pada anak saya. Ya, hidup itu, ya mystery of life. Kita ini penuh dengan mystery of life. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi sama kita. Jadi tidak perlu juga kita terlalu marah, terlalu happy juga, terlalu gembira. Ya sebenarnya orang marah-marah sama Tiongkok misalnya. Saya agak mundur dikit. Kita industri-industri kita itu, Anda, kalau itu tidak ada kemarin, kita ini dapat 22 isotank, isotank itu yang membawa oksigen. Saya enggak tahu apa yang terjadi hari ini. Itu datangnya dari mana? Kita ambil dari Morwali. Dan sekarang kita secara bertahap mengambil juga oksigen dari sana, ada 700-800 ton per hari. Dalam konteks pandemi COVID. Pandemi COVID ini. Saya enggak tahu, mungkin saya bilang berapa ribu nyawa mungkin tertolong. Itu kebetulan. Saya bilang tidak. That's part of mystery of life. Kalau itu industri-industri tidak jadi, kita enggak punya itu. Saya juga kadang-kadang pikir ya, kalau kita bodohnya dibodoh-bodohin orang. Tapi kalau kita pinter, tahu, ya enggak akan bisa dibodoh-bodohin. dari teman saya itu, anak-anak buah saya ini, ya didik saya lah, yang pas umur 35, 37, itu anak-anak muda. Itu sekarang istilah saya, kalau mereka ngitung, saya bilang presiden itu. Anduk Kering, tahu Anduk Kering. Di peras masih keluar airnya. Sakit ketatnya mereka itu ngitung. Enggak ada orang bisa main. I promise you. Enggak akan bisa. Baik. Nah kemudian Anda kan masuk jadi tentara. Dari mana cerita Anda ingin jadi tentara? Itu juga, jadi ayah saya itu kemudian kerja di Caltex ya. Terus minyak, dari bawah, akhirnya diambil SMA persamaan. Jadi tahun 1958, RPKD mendarat di Pakanbaru. Saya masih ingat itu, saya di SD, lihatlah pakai loreng itu, mendarat di Rumbai. Saya mikir, waduh, saya harus jadi tentara. Jadi RPKD bukan tentara. Oh RPKD itu kok pasus sekarang ya? Saya pokoknya maunya ke situ gitu. Dan itu juga memang warna, akhirnya warna hidup saya. Saya selalu kalau sudah mau itu, determinasinya tinggi. Itu mewarnai betul. Tapi sisi lain, ayah saya itu enggak mau. Karena dia pernah kecewa di tentara. Dia bilang, kau harus masuk di TB gitu. Jadi, buat orang Batak itu kan, maunya di TB lah sekolah. Ya, saya iya-iya aja. Tapi, begitu ada pendaftaran, ya saya daftar diam-diam ke Akmil, dan bersamaan juga, saya daftar ke TB dan UMPAD waktu itu. Tapi, tiba-tiba pengumuman Akmil lebih dulu, saya lulus, saya langsung lari ke sana. Jadi, apa penjelasan Anda ke orang tua? Ya, saya enggak menjelaskan. Saya minta tanda tangan om saya waktu itu, supaya saya, karena pasti kalau saya minta ke ayah saya, dia enggak akan tanda tangan. Tapi setelah dia tahu? Setelah dia tahu, dia bilang begini, setelah dia masuk, ya kau udah masuk, kau jadi tentara yang benarlah. Berapa sih gajimu? Ketika waktu saya luluskan. Ya, saya bilang, ya, supir saya lebih besar gajinya dari kamu. Sebagai seorang perwira. Tapi, saya bilang, ya, saya udah, kalau kau jadi prajurit, jadi pra tentara, jadi tentara yang baiklah. Tapi karir Anda di ketentaraan ini, kalau baca buku-buku biografi banyak orang, yang kemudian nama Anda masuk di dalamnya, di zaman Orde Baru dulu, karir Anda, padahal Anda adalah lulusan Cemerlang, perwiraan Cemerlang, tapi karir Anda di zaman Orde Baru, itu agak suram. Ada yang bilang, karena Anda ini orangnya Beni Murdani, waktu itu genre Panglima, zaman Pak Harto dulu ya, yang kemudian ada sedikitlah friksi di situ. Nah, nasib Anda, Anda Kopassus, tapi tidak pernah jadi dungeon. Anda jenderal, tapi tidak pernah jadi Panglima. Apakah Anda kecewa dengan perjalanan karir Anda di ketentaraan? Di, kalau mau flashback, lihat ya, kadang-kadang saya juga, ya pastilah, bohonglah kalau saya tidak bilang ada kecewa saya. Karena saya pikir, apa sih saya, saya instruktur banyak hal. Saya instruktur nembak, instruktur military free fall, instruktur perang hutan, itu saya di Kopassus, saya bikin latihan spesialisasi di Kopassus, merubah Kopassus itu, reorganisasi Kopassus, itu zaman saya waktu pangkat let's call kolonel. Jadi, saya pikir, dari segi profesionalnya tentara, tidak ada alasan saya, tidak mencapai puncak karir saya sebagai seorang perwira di TNI. Ya, saya pikir, ya itulah kehidupan itu. Jadi, waktu saya dilempar sana, lempar sini, ya, saya pernah, waktu kolonel itu mau berhenti, saya bilang sama istri saya, saya baru berbaris dari Amerika, saya sudah dapat master degree, saya pikir, udahlah, mungkin saya bukan tempat yang sini, saya mau keluar aja, jadi apalah, begitu, karena saya, punya kualifikasi yang begitu banyak, saya pikir, I can do, macam-macam, gitu. Tapi istri saya bilang, kamu kan sudah cita-cita jadi tentara, ya, saya dibalik sama anusnya itu. Jadi, nyaris Anda berhenti juga waktu itu, ya? Ya, pernah, saya berhenti, terus saya, istri saya bilang, kenapa, kamu terusin ajalah, gitu. Akhirnya saya bilang, yaudah, saya terusin jadi militer. Tapi, waktu saya di, di mana namanya, di bonsai istilahnya waktu itu, ya, saya tetap berpikir, apa yang saya bisa bikin baik, saya bikin baik. Jadi, walaupun saya dibikin di mana, saya kerjakan yang terbaik, ya, jadi saya tidak pernah ketinggalan pangkat saya, tapi, waktu itu, memang saya ingat betul, tahun 92, saya balik dari Amerika, saya lapor Pak Benny, Pak Benny sudah Menteri Pertahanan, saya bilang, Pak, kenapa, hubungan Bapak saya dengar dengan, Pak Harto jadi tidak bagus, gitu. Terus, dia ambil pendekan, biasanya megang meja, begitu. Dia bilang, ya, itu lahut, gitu. Ya, mungkin saya terlalu, ya, vulgar memberikan saran pada Presiden, soal bisnis putra-putrinya, sehingga Pak Harto marah, waktu kami lagi bilyard di mana, di Cendana, beliau tinggalin taruh anunya, tinggalin saya. Ya, tapi semuanya ada di disa ini, kalau kamu lihat, gitu, dia bikin. Ya, tapi kamu satu, dia bilang, saya tidak akan pernah mengkhianatin Pak Harto. Kalau ada apa-apa sama beliau, sama Pak Harto, sama Uhir, saya yang pertama masih bila dia. Jadi isu kudeta itu, keinginan Benny Murdani mau kudeta itu, enggak ada ceritanya. Betul. Jadi saya belajar dari bagaimana loyalitas itu. Jadi sebenarnya, ya, kalau, Anu apa, Andi tanya, ya, dalam seorang perwira seperti saya, pastilah ada kecewaan itu. Tapi saya percaya kembali, mystery of life. Iya. Sekarang pada umur saya seperti ini, saya masih bisa mengabdikan semua potensi yang ada sama saya, buat negara-bangsa ini. Jadi kalau orang tanya, saya punya masih ambisi macam-macam, enggak. Saya ambisi saya itu, tadi terus terang, saya bisa kalau Tuhan kasih waktu sama saya, saya ingin menyelesaikan term saya, dan beberapa proyek yang sekarang jalan ini bisa dijalankan, sehingga membuat Indonesia itu lebih bagus ke depan. Itu saja. Baik. Di ketentaraan, karir Anda tidak mulus-mulus amat, tapi ketika Anda pensiun dan menjadi orang sipil, mulai cemerlang ini. Ketika diminta Pak Habibie jadi dubes, kemudian di masa Gus Dur juga jadi menteri, dan di masa pemerintahan Pak Jokowi, Anda jadi super menteri. Enggak juga lah. Biasa-biasa aja lah itu. Orang aja yang ngomongin saya, enggak berasa itu. Maaf, jujur ya. Saya enggak pernah merasa itu. Anda boleh lihat kelakuan hidup saya aja lah, apa iya saya ada pengawalan yang berlebihan. Saya kadang-kadang enggak pakai pengawalan, ke sini saya cuma begini. Kenapa? Saya enggak merasa nih, jujur sama Anda. Saya enggak merasa. Biasa aja. Orang aja yang bikin karang-karang gitu, bilang-bilang gitu. Super minister, super apa? Super-super. Baik, sedikit nanti saya akan singgung soal salah satu kekhawatiran juga, Indonesia akan runtuh, kesatuan kita akan hancur, karena ada paham radikal. Nah, ini juga jadi isu yang selalu menjadi perbincangan di masyarakat. Kalau Pak Jokowi nanti tidak lagi menjadi presiden, bagaimana nasib negara ini dalam konteks radikalisme? Kita rehat senak, ikuti terus kick and di double check. Kalau Anda berkarya kan tidak mesti jadi presiden aja. Presiden itu setengah mati loh, kalau mau jadi presiden benaran. Pak Luhut, salah satu isu yang tidak kalah penting, selain urusan pandemi COVID ini ya, adalah soal kekhawatiran. Banyak orang bahkan belakangan ini tentang maraknya faham radikal ya, di mana ini dia anggap akan mengancam kesatuan kita sebagai sebuah bangsa. Sampai di sini Anda menganggap serius atau tidak soal ancaman radikalisme? Ya, gini ya, saya terima kasih Anda tanya ini ya, saya maunya jelaskan sedikit ya. Kita pernah ada konflik tiga, ada pernah di Aceh, ada tim-tim, ada Papua. kita hampir tidak bisa menyelesaikan dulu ini. Beruntung ini tim-tim itu selesai, kalau menurut saya. Karena, berapa budget yang kita buat disitu. Kemudian, ada Papua. Papua itu pesenjatanya itu cuma, ya seratusan pucuk. Konsolidasi paling, 55 pucuk. Sampai hari ini kita belum selesai-selesaikan. Apa yang mau saya katakan? Banyak pemimpin-pemimpin kita ini, pemimpin-pemimpin informal kita, yang dia pikir kalau ini menjadi satu negara kepercayaan, lantas akan damai. Tidak begitu. Karena itulah menurut hemat saya, kehebatan the founding father negara ini. Karena mereka melihat, bahwa negara ini memang lahir sudah dengan bineka tunggal dikatade. Jadi sebenarnya yang saya mau titip memang, jangan orang-orang yang tidak berpengalaman, hanya karena memelihat sekeliling dia saja, hanya melihat kelompok dia saja, lantas ini bisa negara ini menjadi satu? Tidak. Ya unless kita mau negara ini tidak lagi seperti ini, ya bisa saja. Tidak ada masalah, silahkan saja. Tapi kalau kita mau negara ini sekeliling negara seperti ini, yang unik ini, ya kita semua harus berlapang dada melihat ini semua, dan jernih melihat ini semua. Jadi biarlah negeri ini seperti ini, seperti apa yang sudah dibuat oleh founding father kita. Yang juga tokoh-tokoh agama juga di situ. Itu pikiran saya. Jadi saya sedih kadang-kadang, orang karena untuk ambisi, pengen jadi pemimpin, lantas mengorbankan itu. Karena Anda berkarya kan tidak mesti jadi presiden saja. Presiden itu setengah mati loh, kalau mau jadi presiden benaran. Benar, tidak akan sempat dia itu berleha-leha, tidak akan sempat. Anda menganggap bahwa isu radikalisme ini, atau tumbuhnya, atau maraknya radikalisme ini, sebenarnya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sempit seperti itu? Sangat. Sangat? Sangat. Apa indikatornya? Ya banyak sekali. Oke, jadi ini tidak murni bahwa tumbuh dari bawah, tapi ini ada orang-orang tertentu yang... Ya dibikin tumbuh dari bawah, seolah-olah bahwa harus gini saja kita bisa. Tidak betul. Ada yang mengatakan bahwa, paham radikal ini sudah masuk, sampai ke pemerintahan, di kementerian, di lembaga-lembaga negara, dan seterusnya. Anda percaya itu? Saya percaya. Kenapa Anda percaya? Ya memang ada yang kita lihat. Lalu bagaimana sikap pemerintah untuk mengatasi masalah? Ya kita coba menjelaskan, mendidik mereka, untuk paham, bagaimana diversity ini sebenarnya. Kalau kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, menurut Anda apa yang terjadi? Ya, kita tidak ada lagi Indonesia seperti sekarang. As simple as that. Ya kalau itu memang tujuannya, emang kan orang juga senang juga dia, jadi Presiden Bali, jadi Presiden Aceh, jadi Presiden Papua, ya senang. Emang kalau ini dia bikin jadi satu, lantas semua orang jadi pengen ikut dia? Ya enggak lah. Pasti enggak. Artinya Indonesia akan terpecah-pecah. Pasti akan pecah-pecah. Terserah kita para pemimpin yang punya pendidikan ini, kalau enggak hati-hati menghadapi itu. Makanya dulu saya enggak percaya referendum. Saya ingat betul, waktu Pak Sintong cerita sama saya, saya duta besar, ini mau dibikin, apa namanya, tim-tim referendum. Saya bilang, Bang, kalau dibikin referendum, Bang, pasti orang milih merdeka. Saya bilang, Jakarta aja dibikin referendum. Mau merdeka sendiri, merdeka sendiri dia. Oke, jadi kalau ada orang punya mimpi bahwa dengan, katakanlah negara agama, kemudian semua akan menjadi seperti sekarang ini, Indonesia, dengan basis atau ideologi agama, menurut Anda mustahil? Ya, mustahil sangat tidak mungkin terjadi. Ya, Anda gampangnya lihat deh, Jawa Barat, dia provinsi Banten. Sekarang mau ada provinsi juga yang lain. Itu aja dalam konteks itu aja ada begitu. Sudah ingin memecahkan diri. Sekarang Madura pengen juga provinsi Madura. Lah, ini, ya kelihatannya sederhana. Ya, tapi, ya itulah faktanya. Kan enak, suka juga dia. Karena aku jadi presiden, lumayan juga lah, presiden Tapanuli gitu kan, lumayan juga. Tapi walaupun itu, saya pikir hal, janganlah, kita masuk ke situ. Please, kasihan negeri yang sudah di, kita mengkhianati di founding father kita, yang sudah membuat Indonesia seperti ini. Jangan dikhianati. Baik, setelah ini, saya ingin tanya, tentang, wacana melengsarkan presiden, karena dia anggap gagal menangani COVID, bahkan ada, sudah mulai pembicaraan, bagaimana kita dorong, agar ada sidang istimewa MPR. Nanti Anda tanggapin, kita rehat senak, ikuti terus, kick and the double check. Bisa biar kita nahan birahi politik kita dulu deh. Ini kita konsentrasi dulu deh, nanganin COVID ini. Pak Luhut, di tengah kesibukan pemerintah, menangani pandemi COVID, sudah mulai muncul wacana, untuk melengsarkan presiden, melalui sidang istimewa MPR, karena dianggap gagal menangani pandemi COVID. Anda sudah berbusa-busa menjelaskan, tapi orang di luar sana, tidak mudah untuk kemudian, menerima penjelasan Anda ini. Jadi, ini sudah mulai diwacanakan. Sampai di sini, menurut Anda bagaimana kondisinya? Saya, saya tidak melihat itu hal yang terlalu serius sih. Kenapa? Ya apa sih? Tidak ada yang salah itu. Kan kalau orang mau dilengsarkan, ada kriterianya oleh mendasar, paling media korupsi, dia tidak capable, dia konflik of interest, seperti-seperti itu kan. Ya, presiden saya kira, sampai hari ini, melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, tidak ada yang aneh. Yang aneh menurut saya, yang punya ide itu saja aneh. Kalau Anda melihat, ini kan sejumlah politisi, sudah mulai ribut soal pilpres, yang akan diselenggarakan 2024, di tengah situasi pandemi ini. Bagaimana pandangan Anda terhadap para politisi, dan juga didukung oleh partai-partainya? Ya, Di, saya berkali-kali nyampaikan ya, tapi saya pikir, kita nahan birahi politik kita dulu deh. Ini kita konsentrasi dulu deh, nanganin COVID ini. Karena penangan COVID ini, betul-betul, menguras, semua energi kita, dan bukan hanya kita saja, di seluruh dunia begitu. Jadi kalau kita punya energi ini sekarang, ayo kita satu padu dulu, menyelesaikan ini. Supaya, ya kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa ke depan. Terlalu mahal untuk bicara. Terlalu mahal untuk dipolitisasi. Saya ada pada beberapa orang yang masih ngomong sana, ngomong sini. Saya bilang, jangan deh, sabarlah kamu. Apa harus jadi presiden aja sih, mengabdi negeri ini? Presiden cuma satu loh. Dan itu kalau menurut saya jadi presiden itu, sudah alam ini yang menakdirkan Anda untuk jadi itu. Ngapain rebutan yang tidak jelas-jelas? Yang membuat kau sakit hati, yang membuat kau musuh, dan segala macam gitu. Jadi kalau ada isu lengsar-melengsar itu, saya enggak ada lihat sama sekali alasannya. Presiden yang begitu bersahaja, Presiden yang begitu kerja keras, Presiden yang punya, dan saya melihat apa yang kami kerjakan ini, dan diapresiasi banyak orang, ya memang orang yang enggak ngerti, dan orang yang melihat terus banyak, masih belum tertangani dan tuntas, ya memang begitu anunya. Sifatnya keadaan ini, saya berkali-kali katakan tunjukkan saya, negara mana yang sudah sukses mengatasi ini? Mahasiswa mulai bergerak. Kita tahu ada ribut-ribut soal king of lip service, diikuti oleh macam-macam gerakan. Dan belakangan, kita tahu ada selebaran yang mengatakan, ayo kita demo, karena rakyat sudah marah. Nah soal mahasiswa yang mulai bergerak ini, Anda merasa ini gerakan murni, atau di belakang ini ada orang yang menunggangi? Ya pastilah ada yang menunggangi. Tanpa mengecilkan gerakan mahasiswa ya? Ya saya enggak mengecilkan, tapi saya sedih saja, anak-anak muda kita kok ngapain sih, di anak muda kita diajar, jadi tidak punya karakter yang baik. Saya sedih saja itu. Ukuran karakter yang baik dari mana? Ya dia tahu apa yang harus dia omongkan. Tidak asal bekerja, dia enggak tahu apa yang dia omongkan dia. Dia bilang presiden itu lip service, apanya yang lip service. Kalau mau cari presiden, saya enggak tahu ya, maaf, bukan saya pendukung presiden Jokowi yang membabi buta, tidak. Tapi kita nyari seperti Pak Jokowi ini, menurut saya susah banget. Kalau kemudian 2024 nanti, masa pemerintahan Pak Jokowi ini berakhir, menurut Anda tipe presiden, atau kriteria presiden yang seperti apa, yang menurut Anda yang bisa melanjutkan, atau paling tidak membawa Indonesia pada keadaan yang lebih baik? Yang pertama saya, dia jangan presiden yang punya konflik of interest ya. Apa itu pengertiannya? Ya, dia pengen ada bisnis dia, anak dia, segala macam. Janganlah, satu. Emang Pak Jokowi enggak ada? Saya belum lihat sampai hari ini, sampai detik ini saya enggak lihat. Oke, itu satu. Yang kedua, dia berani orangnya. Menghadapi dinamika dunia harus dia berani. Ya, tentu dia punya visi juga yang bagus. Dan presiden yang mau turun ke bawah. Yang mau lihat karena ini. Karena kalau presiden hanya gini-gini, ya hidup dengan, ya masih santai-santai, enggak bisa. Kalau mau bangun, berpuluh-puluh tahun coba, orang marah-marah bikin infrastruktur. Coba kalau enggak ada infrastruktur. Keberanian membuat itu. Ya tidak sempurna. Tapi sekarang anak buah saya, keliling Jawa naik mobil aja nih, mengepatroli. Tiga hari. Bisa melihat langsung apa yang terjadi di Kudus, apa yang di Jepara, apa yang di Jogja, apa yang di Solo, apa yang di Madiun, apa yang di Surabaya. Ada yang bilang, Anda berambisi jadi presiden? Oh, presiden. Itu orang gila yang bilang itu. Kenapa gila? Enggak, jangan, saya enggak punya. Saya sudah bilang tadi, dan itu janji saya sama istri saya juga. Saya sudah enggak. Apa yang Anda janjikan pada istri? Ya, tahun 2024 kita selesai. Enggak mau. Selesai itu pengerjaannya apa? Ya, saya enggak mau lagi di, apa namanya, ya menjabat-menjabat itu, enggak mau lagi. Cukuplah itu. Baik. Ini direkam. Ya. Banyak sekali pemimpin yang waktu direkam mengatakan tidak ingin, tapi begitu pada waktunya dia muncul ke permukaan. Anda seberapa beraninya berjanji bahwa Anda tidak akan ingkar janji? Ya, saya enggak. Kalau saya sih, ya kalau pun saya mau ini, saya minta jadi advisor, saya diterima pendapat saya, saya akan mau. Tapi kalau untuk saya jadi mimpi apalagi jadi presiden, atau saya enggak. Kalau ada partai yang meminta? Enggak. Kalau Pak Jokowi yang meminta? Enggak juga. Jadi ini betul-betul enggak? Saya diminta asistensi dia, memberikan bantuan dia, atau masih disuruh tolong, mungkin Pak Luhut pergi ke sini untuk ini, ya saya kira untuk Republik saya masih akan mau. Tapi kalau saya sebagai formal punya ambisi-ambisi gini-gini lagi, sudah cukup, Landi. Lalu apa yang Anda lakukan nanti? Saya punya yayasan, saya kira sangat bagus, dan saya sudah berapa ribu yang sudah anak-anak kampung yang kurang mampu pintar-pintar saya sekolahin. Di mana ini? Di Danotoba. Jadi SMA saya, SMA unggul saya, nomor tiga terbaik di Indonesia. Matematiknya nomor satu terbaik di Indonesia. Saya kira kontribusi saya masih banyak. Saya bikin research center untuk herbal dan pertanian. Ya saya mau ngurusin itu juga. Saya juga research center di Institut Teknologi Dell. Juga saya bangun kerjasama dengan Manama. Saya kira banyak. Kenapa sih mesti jadi, harus jadi menteri? Jadi ada orang sampai musuhan hanya karena pengen jadi menteri, apalagi pengen jadi presiden. Apa sih? Padahal ladang pengabdian terbuka luas. Luas, masing sekali. Apakah dengankah saya tidak nanti menteri lantas, saya ingat Pak Beni, saya motong. Saya tanya dulu, Bu Beni, Bu, ini Bapak kenapa gak dikawal sama gini-gini gitu waktu itu? Bu Beni bilang sama saya, kan Bu Beni masih hidup ini. Saya bilang sama Beni, beliau kan panggil Pak Beni, Ben, Beni nanti kalau kamu sudah nanggak jadi Panglima TNI lagi, kamu kan pengawalnya apa? Jadi SAPAM aja. Jadi Pak Beni itu pengawalnya SAPAM aja. Supaya tidak post power syndrome. Jadi jangan post power syndrome. Pak Beni juga bilang sama saya, beliau kan suka pergi sendiri. Dia bilang nanti, kalau kamu jadi pejabat, gak pejabat lagi, lupa nanti check-in di mana di airport. Jadi saya belajar nilai-nilai kesetiaan, saya belajar nilai-nilai kesederhanan, walaupun saya tidak sempurna, tapi saya belajar nilai-nilai itu. Nilai-nilai setia kawanan, saya belajar juga tadi bagaimana kita membagi hidup kita pada orang lain. Saya kira nilai-nilai yang perlu kita turunkan kepada anak-anak muda ini. Jangan hanya berpikir uang aja, uang. Kalau kamu punya uang, akhirnya kalau kamu check out, kamu punya satu kali dua aja. Gak bisa dibawa. Gak bisa juga. Tapi, if you have to do something to educate people, untuk dia sekolah, untuk dia, apalagi rakyat yang tidak berpunyai, berpunyai, tapi pintar, kalau gak kita bantu, bagaimana? Saya bantu. Ribuan yang sudah saya bantu. Orang mungkin gak banyak tahu. Foundation saya 20 tahun ini. Baik, ini sisi lain yang orang baru dengar mungkin, sebagian orang baru dengar dari Anda. Sekarang kita bicara tentang harapan Anda terhadap Indonesia. Jadi kalau dilihat sekarang dengan segala apa yang terjadi pada bangsa kita, tapi kan kita tetap harus punya harapan. Oh iya. Nah, harapan ini sebelum sampai pada harapan, seberapa jauh Indonesia ini menarik sebagai tempat investasi bagi negara-negara di luar Indonesia. Karena ini berkaitan juga nanti dengan harapan Anda. Kita ini garis cantik loh. Dari mana kita bisa tahu bahwa kita garis cantik? Kemana saya pergi orang pengen investasi ke Indonesia. Dan bukan hanya pengen. Seperti saya bilang tadi, di Indonesia Timur itu kan bukan hanya Cina saja, ada juga Prancisnya. Ada juga tadi, apa namanya, dari Eropanya. Ada juga dari macam-macam di situ. Apa yang dilihat orang luar terhadap Indonesia sebenarnya? Kita aja kadang-kadang gak bisa menjual diri kita. Kadang-kadang mau jelek-jelekkan negara kita. Seperti tadi penanganan COVID. Kita tunjukin bahwa bangsa ini bisa menyelesaikan masalahnya. Dan itu saya kira sudah berpuluh tahun kejadian. Tapi kita senang kalau kita ini kadang-kadang dilecehin orang lain. Nah tadi kalau Anda tanya harapan saya, seperti dalam lingkungan. Sekarang kita leading dalam lingkungan. Saya bicara sama John Kerry, special envoy-nya Presiden Biden untuk climate change. Saya jelaskan. Anda tahu gak, saya bilang John, kita tuh negara super power dalam carbon credit. Karena kita punya mangrove, kita punya hutan, kita punya land, punya apa namanya, seagrass, punya tadi coral reef. Ini yang besar sekali. Karena pada tahun 2030, negara-negara Eropa itu sudah tidak pakai lagi nanti fosil energy. Kita punya semua itu. Jadi kalau saya lihat kita lolani dengan bagus, kita ini kompak. Saya kira 2.400-5.100 tahun Indonesia, kita tuh pada orang bilang kita diramalkan oleh orang luar itu pada kita GDP kita 10 triliun USD lebih. Saya kira angka itu bisa lebih. Dan kita akan, orang bilang sekarang kita turun ya betul karena keadaan COVID ini. Tapi jangan terus melecehkan. Gak ada karena kesalahan pemerintah. Ya memang kesalahan keadaan ini. Jadi saya melihat, kalau tadi hilirisasi kita dari nikel, hilirisasi kita dari boksit, hilirisasi kita dari tadi apa namanya, Palm Oil, itu billion of dollars itu. Oke, dengan itu Anda optimistis ya? Ya, seperti lingkungan sekarang. Saya yakin ya, misalnya kita buat sekarang Bali menjadi zero emission tahun 2045. Saya bilang Pak, 100 tahun hadiah. Kita buat Bali. Karena Bali ini bisa menjadi ikon kita juga untuk masalah tadi climate change. kita bikin, tapi kita paksain Pak dengan apa teknologi dan final support untuk zero emission 2060. Bisa kita? Atau lebih awal dari itu? Bisa. Jadi kalau saya melihat Indonesia ini, kalau kita rawat baik-baik, kita kerjasama baik-baik, pasti kemiskinan itu akan turun. Saya lihat, kemarin Presiden tajam melihat. Masalah kemiskinan kita attack supaya kita bisa di bawah 9% tingkat kemiskinan. Sekarang 9, sekian atau 10% karena mungkin COVID. Tapi angka itu akan bisa turun kalau kita fokus penanganannya. Dan itu sekarang kita lakukan. Jadi saya pikir ya, dream saya, dan selalu saya bilang sama anak-anak muda, eh, kalian itu, generasi kalian, itu harus bikin jauh lebih bagus dari generasi ini. Oleh karena itu, kalian bekerja dengan hati. Jangan hanya bekerja karena otakmu. Kamu nggak punya hati, nggak ada karakter. Itu juga nggak bagus. Jadi saya pikir Indonesia ini bisa akan maju. Baik. Akan hebat ke depan ini. Oke. Terima kasih, Pak Luhut, sudah hadir di acara KKN DWC. Terima kasih. Terima kasih untuk klarifikasi terhadap semua yang dituduhkan kepada Anda. Ya, banyak orang menyangka bahwa Anda ini dalam posisi lagi marah sekali. Tapi hari ini Anda menjelaskan bahwa apa yang disampaikan atau apa yang diperbincangkan di publik buat Anda itu bukan persoalan yang terlalu serius yang membuat Anda kemudian tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga kepada Andi Noe yang sudah mengundang saya di acara KIK and DWC ini. Saya pikir sangat bagus dan ya, memberikan juga penjelasan apa yang pemerintah kerjakan. dan saya juga senang mengundang teman-teman yang ingin juga share dengan kita pikirannya. Jangan bersalah kalau seperti saya menantang tidak. Saya senang saja memberikan klarifikasi pada siapa saja. Ya, saya juga ingin tadi saya baru beritahu di mobil pada Singgih. Jadi kamu undangin aja mungkin yang gak suka untuk tidak setuju dengan kita untuk hadir pada rapat-rapat seperti yang saya undangan di Noe. Supaya melihat mereka bagaimana proses keputusan itu kita ambil. Jadi supaya dia percaya bahwa bangsa ini bangsa yang bisa menyelesaikan masalahnya. Iya. Menarik juga ya. Biasanya kalau orang yang berseberangan jangan kasih kesempatan dia. Tapi Anda malah membuka diri ya. Saya sebut tadi nama-nama ada ekonom apa-siapa. Paknya undang Pak. Undang aja. Gak ada masalah kok. Ini undang aja saya bilang. Kenapa? Apa salahnya? Ini kan bangsa ini milik kita rame-rame. Bukan miliknya Andi milik Luhut aja. Milik kita semua. Ya bahwa kita ada berseberang sikit ya wajar-wajar aja itu. Toh kita masih satu bangsa. Satu bangsa. Baik. Itu dia omrolan saya dengan Luhut Bin Sar Panjaitan Menko Maritim dan Investasi yang saat ini dipercaya oleh Presiden untuk menjadi koordinator dari penanganan dan penanggulangan COVID-19. Bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini dari tengah jangan khawatir karena Anda bisa menontonnya dari awal karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di Youtube Kick Andy Show. Akhirnya semoga episode ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Sampai jumpa. METRO TV Terima kasih.